Selamat malam, prek-rekan. Kembali kita bersama Bang Beni, kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung. Kita menjawab pertanyaan teman kita lagi. Kali ini pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana kalau misalnya kita mengalami tindak kejahatan tapi gak ada saksi? Ya, bagaimana kita mau melaporkannya kalau gak ada saksinya Bang katanya? Mungkin banyak yang mengalami, dengar kan? Dia mengalami kejahatan. Contohnya, ya, dia dibegal, ya kan? Lalu diambillah motornya. Tentu sama kuncinya kan? Kemudian diminta S10K-nya katanya. Nah, ketika lapor ke polisi, polisi gak percaya. Karena mobilnya, motornya masih lesing, dikira akal-akalan kan begitu, rekan-rekan. Intinya bagaimana Bang? Kalau saksinya gak ada, pusing juga Bang. Jadi inilah yang akan kita bahas, rekan-rekan. Tonton sampai habis video ini, supaya rekan-rekan paham. Jangan nontonnya sedikit, lalu langsung bertanya. Padahal jawabannya sudah ada di video ini. Jadi begini, rekan-rekan. Untuk pembuktian suatu tindak pidana, ya kan? Selain daripada kita butuh alat bukti, saksi, ada satu contoh alat bukti lainnya, yaitu petunjuk, rekan-rekan. Petunjuk. Jadi dari petunjuk, kita bisa buktikan bahwa itu terjadi tindak pidana. Ya rekan-rekan. Contoh, saya kasih contoh, kasusnya Jessica, Kopi Vietnam. Tidak ada yang melihat dia memasukkan kopi, memasukkan racun cyanida ke kopi. Tidak ada yang melihat. Rekaman CCTV pun tidak memperlihatkan tentang ada orang memasukkan racun ke kopi itu. Jadi yang membuat dia dihukum adalah keyakinan hakim. keyakinan hakim dari petunjuk-petunjuk tadi. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan teman kita tadi? Saksinya enggak ada. Tapi bagaimana kok bisa, bagaimana cara melaporkannya supaya diterima polisi? misalnya kan, rekan-rekan. Jadi, pasti ada petunjuk. Ya. Nah, dari petunjuk ini, bisa dinaikkan perkaranya. Dan hakim akan berani memutuskan berdasarkan keyakinannya. Jadi penyidik juga, dia itu, selain daripada mengumpulkan bukti dan saksi-saksi, ada juga berdasarkan keyakinannya, rekan-rekan. saya kasih contoh. Contoh selain daripada kopisnya ini dia tadi. Ditemukanlah orang meninggal di pinggir jalan, ya, bekas tembak, bekas luka tembak, meninggal. Tidak ada saksi. Tau-tau ada orang menemukan mayat di pinggir jalan atau di paret lah, misalnya kan, meninggal, luka tembak. Bagaimana membuktikannya? Kan tidak ada saksi. Nah, itulah kita dari petunjuk rekan-rekan. Jadi, dicari tahu dulu, ya kan, ini siapa ini korbannya, kan, pertama seperti itu. Nah, untuk mengetahui korban, banyak cara, diumumkanlah, dilihat di pakaian dia, ada di bagi celana dia, ada KTP atau tanah pengenungan, dan lain sebagainya. Nah, ketahuan orangnya. Lalu, polisi akan menyelidiki, menanya orang di sekitarnya, sebanyak-banyaknya. Jadi, penyelidik-penyelidik itu, dia akan bertanya ke sebanyak-banyak orang. Ya kan? Nah, lalu ketemulah ada orang melihat, ah, ulangi, ketemulah seseorang yang mendengar ada suara tembakan. Ya, buruk, tiga kali, misalnya kan. Nah, ternyata dilihat di badan korban, ada luka tembak tiga. Misalnya kan gitu, dengar-dengar. Jadi kan nyambung, ada suara tembak. jadilah saksi ini, bahwa, si A, si A ini, mendengar suara tembakan. lalu, dia berada di mana pada saat itu? Oh, di rumah, tidak jauh dari tempat korban ditemukan. Dapatlah saksi satu yang mendengar tembakan. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, ada orang melihat ya, seseorang membawa senjata disembunyikan di pinggangnya. Pada hari yang sama, misalnya kan ya, jadilah saksi lagi dia. Bahwa dia melihat orang membawa senjata terlihat di pinggangnya pada hari yang sama, tidak jauh dari itu. Kan begitu. Lalu dicari tahulah siapa orang itu. Nah, tanya-tanya, tanya-tanya, akhirnya ada yang kenal bahwa orang yang disebut ciri-cirinya itu seperti itu. Kan gitu. Nah, lalu ditemui lah orang ini, yang orang yang ciri-cirinya seperti itu tadi. Diperlihatkanlah kepada orang yang melihat apakah benar orang ini yang terlihat menenting senjata. Di pinggangnya. Benar. Nah, baru ditanyalah kawan ini, kamu punya senjata enggak? Seperti itu dihargakan. Petunjuk, 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 gak usah saya jelaskan lebih jauh ya kan. Tapi petunjuk, 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 bisa. Nah, walaupun dia tidak mengaku, ya kan-kan-kan, si pelaku, tapi dari petunjuk-petunjuk tadi, hakim yakin bisa bahwa dia pelakunya dijatuhkan hukuman, polis. itulah dia rekan-rekan. Jadi, jangan ragu, misalnya seperti tadi, sepeda motor misalnya, Anda menjelaskan bahwa Anda memang dibegal. Jelaskan bahwa Anda memang berangkat jam berapa dari rumah. tidak berbohongnya. Ada saksinya melihat, Anda pergi ke sana, ya kan, kemudian sepeda motornya seperti ini, gitu loh. Lalu, jam sekian Anda berada di suatu tempat, lalu di situ berhenti, ceritakan apa adanya. Nanti ada petunjukkan, nah dari situ kan penyidik bisa tahu bahwa Anda berbohong atau tidak. Kalau Anda bisa menjelaskannya bahwa Anda tidak berbohong, memang dibegal, ya kan, bukan ngarang-ngarang karena tidak mampu bayar kredit, polisi pun mengerti, pasti penyidik tahu. Jadi, intinya, kalau kita memang benar-benar dibegal, pasti ada petunjuknya. Kecuali kalau misalnya kita berbohong, ada juga petunjuk karena berbohong. itu ngarang-ngarang. Jelas ya, jadi, meskipun tidak ada saksi yang melihat, bisa saja kita buktikan itu bahwa terjadi tindak pidana ngarang-ngarang. Ya, karena kata zaman orang dulu bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari keseunang-manangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.